Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Karim Bakri yang hari ini masih memandu acara ini dan juga tentu saja terima kasih dan juga sampai jumpa lagi bertemu kembali di acara ini kepada seluruh partisipan di acara pengajian Kapah Nasruddin Umar Ofis. Kali ini kita masih bicara tentang pandemi karena ini menjadi amanah dari CEO, Nasruddin Umar Ofis untuk berbicara tentang pandemi. Tapi lagi-lagi saya tidak bicara pikir pandemi, tidak bicara pikirnya ya. Karena sekali lagi saya bukan ahli dalam pikir, karena itu saya bicara tentang pandemi saja. Nah di tema kita kali ini, kita sampai pada pandemi dan wawasan Al-Quran tentang Umar. Materinya sudah saya share lewat chat, silahkan dibuka di sana. Kata Umar, sudah berkesan jama' karena makna kata tersebut mencakup bukan hanya satu individu, tetapi sekelompok orang. Bahkan ketika disebut umat manusia, maka itu berarti mencakup semua manusia, dari manusia pertama hingga manusia terakhir di muka bumi. Bukan hanya sekelompok manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Dengan demikian, kata umat itu selalu berarti kelompok, meski tidak selalu berarti sekelompok manusia. Karena Al-Quran juga menyebut kelompok binatang sebagai umat, sebagaimana ayat yang tadi itu. Umat juga bisa berarti keseluruhan manusia. Jadi seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bisa disebut umat. Dan bisa pula berarti sebagian manusia. Jadi sekelompok, sebagian manusia juga adalah umat. Tergantung, jadi penggunaan kata umat di sini, apakah keseluruhan manusia atau sebagian manusia, tergantung apakah manusia sebagai kelompok yang dibedakan dengan kelompok manusia lain, itu disebut umat. Atau manusia sebagai kelompok yang dibedakan dengan jenis makhluk lain, maka itu juga umat. Bedanya, kalau manusia sebagai kelompok dibedakan dengan kelompok manusia lain, maka umat artinya sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Tetapi kalau umat sebagai manusia, sebagai kelompok yang dibedakan dengan jenis makhluk lain, maka manusia sebagai satu kelompok tersendiri, dan itu umat. Pernah pula Al-Quran menyebut seorang individu sebagai umat, yaitu Nabi Ibrahim AS, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 120. Namun, di dalam ayat itu, penyebutan Nabi Ibrahim sebagai umat, itu lebih berarti kiasan, keistimewaan seorang Nabi Ibrahim. Bukan berarti beliau adalah sekelompok orang. Jadi bagaimanapun, istilah Ummah adalah berarti sekelompok. Nah, dari mana kata Ummah itu? Frederick Matheson Downey mengutip beberapa orang, beberapa rujukan pada entry-nya, yang berjudul Community and Society, di dalam Encyclopedia di Quran, yang diedit oleh Jane Damon McAuliffe, bahwa kemungkinan kata Ummah berasal dari bahasa Akkadi, yaitu Ummah, atau bahasa Ibrani, yang berbunyi Ummah, atau bahasa Aram, Ummetah, dengan adanya huruf Alif dan dua huruf Mim dalam kata Ummah. Jadi dalam kata Ummah ada huruf Alif, satu dengan dua huruf Mim. Mau tidak mau, kita akan tergoda untuk menghubungkan kata Ummah dengan kata Umm, Ummun, yang berarti ibu, atau Imam, yang berarti pemimpin. Itu adalah dua kosa kata bahasa Arab yang lain yang dianggap mirip dengan kata Ummah, yaitu Ummun dengan Imamun. Karena mengandung satu huruf Alif, dan dua huruf Mim. Nah, ketiga kata itu memang sangat mungkin berhubungan. Karena seberapa banyak pun manusia di muka bumi, maka peran ibu, atau Ummun, sangat menentukan untuk melahirkan mereka. Dan sekelompok manusia yang baik adalah kelompok yang memiliki pemimpin, yaitu Imam. Belakangan di Indonesia, seperti ada konvensi tidak resmi, bahwa kata Ummah menjadi istilah khas yang merujuk hanya kepada kelompok pemeluk agama Islam, dan tidak berlaku pada kelompok lain. Padahal dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia pun tidak ada pengkhususan seperti itu. Walaupun di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang disebut Ummah itu hanya manusia, berbeda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran juga menyebut, selain manusia, juga sebagai Ummah. Penyebutan pemeluk agama Islam sebagai Ummah, memang ada rujukannya di dalam Al-Quran. Yaitu surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 143. Di situ disebutkan, dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu. Kamu siapa? Yaitu umat Islam, umat yang adil, sebagai umat yang adil, dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Namun, di dalam ayat itu, bukan berarti hanya umat Islam saja yang Ummah. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, kata Ummah juga bisa merujuk kepada kelompok manusia lain. Jadi, kelompok manusia lain, selain umat Islam, ya juga Ummah. Karena itu, kelompok manusia lain juga bernama Ummah. Buktinya, di dalam Al-Quran, surah Yunus, ayat 10, surah Yunus, surah ke-10, ayat 47 disebutkan, tiap-tiap umat mempunyai rasul. Di kulli umatin rasul. Di dalam surah Yunus disebutkan begitu. Berarti, selain umat Islam, juga disebut Ummah. Di dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat 67 disebutkan, bagi setiap umat, kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Jadi, kesimpulannya, selain umat Islam, juga disebut Ummah. Yang ingin ditekankan di dalam tulisan ini, atau di dalam pertemuan kita kali ini, adalah bahwa Ummah bukan istilah segregatif. Bukan istilah segregatif yang mengotakkan dan mengucilkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Terutama di era politik identitas yang menguat belakangan ini. Al-Quran hanya menyebutkan kelompok orang sebagai Ummah, sebagai pengelompokan, untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, bukan sebagai segregasi. Ketika pemeluk agama Islam disebut Ummah oleh Al-Quran, di saat bersamaan, Al-Quran juga menyebut Ummah kepada kelompok lain. Dan kedua Ummah ini, baik Ummah Islam, maupun Ummah-Ummah di luar Islam, akan menjadi satu Ummah yang tidak lagi dibedakan jika posisinya hendak dibedakan dengan selain manusia. Misalnya, dibedakan dengan binatang. karena binatang juga disebut Ummah. Dengan demikian, bahkan manusia beserta binatang, beserta tumbuhan pun bisa disebut satu Ummah jika hendak disjadikan satu kelompok untuk membedakannya dengan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup, misalnya. Dan demikianlah seterusnya. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup pun bisa disebut satu Ummah jika yang hendak dibicarakan adalah dalam kerangka konservasi alam. Jadi yang makhluk hidup dan tidak hidup pun bisa dikelompokkan dalam satu hal yang bernama Ummah. Nah, pemahaman terhadap Ummah yang bersikap segregatif itu bertentangan dengan makna Ummah yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Kenyataannya, tidak ada satupun Ummah yang benar-benar terpisah dari Ummah-Ummah lainnya. Manusia satu dengan manusia lainnya terkoneksi sedemikian rupa. Semakin maju pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia dalam informasi dan transportasi, maka semakin terkoneksi pula manusia yang berdampak kepada semakin ketergantungan antara satu manusia dengan manusia lain. Baik ketergantungan secara sosial, secara politik, secara ekonomi, bahkan ketergantungan dalam hal penyakit. Hingga ada istilah global village menurut McLuhan. Manusia, yang artinya adalah manusia saling berdempet, saling berhubungan, seperti saling berdempetnya penduduk di sebuah desa. Tetapi luasnya desa itu seduas dunia ini, maka disebut global village. Konsekuensi dari saling ketergantungan tersebut adalah salah satunya, bencana apapun yang terjadi di wilayah di wilayah manapun adalah juga bencana global yang mempengaruhi seluruh wilayah lain di permukaan bumi. Misalnya sebuah gunung meletus di sudut Eropa bisa mengganggu penerbangan dunia hingga mempengaruhi pendapatan sebuah hotel kecil di pinggiran kota dempasar Bali di Indonesia. Itu tanda bahwa manusia benar-benar adalah satu ummah. Dan jika itu dikaitkan dengan rusaknya alam, maka seluruh yang ada di bumi ini, baik makhluk hidup maupun yang tidak hidup, adalah satu ummah yang terkoneksi satu sama lain. Jika salah satunya dirugikan, maka semuanya akan ikut rumi. Nah ketika pandemi ini pertama kali merebah di Indonesia, lalu ada anjuran untuk melaksanakan kunut nazilah yang menarik dari kunut nazilah ini, dari doa kunut nazilah yang disahkan dan disebarkan oleh salah satu ormas besar di Indonesia. Di dalam salah satu bagian dari doa tersebut, disebutkan, hindarkanlah malapetaka dari negeri kami, Indonesia, dan seluruh negeri yang lain. Dalam bahasa Arabnya disebutkan, ambaladina Indonesia wasairil buldha, dari Indonesia dan seluruh negara-negara lain. Biasanya, doa seperti itu tidak menyebutkan seluruh negara lain atau negeri lain. Tetapi, menyebutkan seluruh negeri umat Islam. Biasanya bunyinya begini. Ambaladina atau minbaladina Indonesia wasairi buldha dil muslimina amma. Jadi, hindarkanlah malapetaka dari negeri Indonesia dan seluruh negeri-negeri umat Islam. Bukan seluruh negeri. Doa kunut nazilah yang disebarkan oleh ormas tersebut, itu telah memahami bahwa ummah bukan hanya umat yang memeluk agama Islam. Tetapi adalah keseluruhan manusia. Maka disebutkan wasairil buldha, seluruh negara dan bukan hanya negara-negara yang berpenduduk muslim. Satu, saat pandemi meraja, masihkah kita berdoa dan berusaha untuk kita dan golongan kita saja? Apakah kita tidak tahu bahwa pandemi ini adalah ancaman untuk umat manusia dan bukan hanya ancaman untuk umat-umat tertentu? Dan seandainya pun pandemi ini berlalu, apakah kita masih akan kembali kepada wawasan ummah yang terkotak-kotak dan tersegregasi? Padahal ancaman terhadap umat manusia bukan hanya pandemi, baik sekarang maupun di masa mendatang. saya kira itu sebagai pengantar mudah-mudahan oh, sudah hadir ya terpikir masih pergi. Baik, Seth. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.